Lulus UI merupakan impian sebagian besar siswa dan orang tua. Banyak anggapan bahwa lulus UI itu susah, biayanya mahal, siswanya harus pintar dan jenius, dan seterusnya. Anggapan tersebut bisa benar bisa salah tergantung bagaimana memandangnya. KAI coba jelaskan secara rinci. Pertama, lulus UI itu susah. Anggapan itu benar buat anak-anak yang hanya punya mimpi namun tidak punya aksi. Untuk sebagian anak yang serius belajar, lulus UI itu tidak susah. Kedua, biaya kuliah di UI mahal. Di UI ada dua jalur, yaitu jalur reguler dan paralel. Jalur reguler tanpa uang pangkal, jalur paralel dengan uang pangkal. Fasilitas dan kualitasnya sama. Jika dibandingkan dengan PTN lainnya, UI cenderung lebih murah. Coba aja kita bandingkan dengan tiga kampus ini. Unpat, Undip, Unair. Jalur mandirinya mensyaratkan sumbangan universitas yang nominalnya hingga ratusan juta. Ditambah lagi, sumbangan pribadi yang nominalnya tidak dibatasi. Bisa miliaran. Ketiga, siswanya harus pintar dan jenius. Sebenarnya, anggapan itu tidak mutlak benar. Memang, ada yang kuliah di UI itu sangat pintar dan jenius. Namun, mayoritas dari mereka itu rajin. Model utama untuk kuliah di UI yaitu konsisten belajar sampai paham. Buat para orang tua yang ingin sekali anaknya kuliah di UI, ada nih jalan pintas lulus UI. Ada beberapa fakta yang belum terungkap tentang jalur mas UI. Seperti jalur SNBT gimana peluangnya, jalur simak UI gimana kesempatannya. Kaya akan bedah jalan pintas lulus UI ini di acara seminar. Pada acara ini, Kaya akan membagi menjadi dua bagian. Bagian pertama ditunjukkan kepada orang tua dan siswa. Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa hal, yaitu fakta kesaingan masuk UI, jalur masuk UI, fakta SNBT dan simak UI, faktor penyebas sisa gagal masuk UI, jalan pintas masuk UI lewat jalur SNBT, jalan pintas masuk UI lewat jalur simak UI, perbedaan bimbel bertapa dengan yang lain, penjelasan program bimbel bertapa, dan seterusnya. Pada bagian kedua ditunjukkan kepada siswa. Pada bagian ini, siswa akan diberikan kelas singkat bersama Kaya, topik yang ingin dipelajari yaitu satu topik SNBT dan satu topik simak UI. Siswa akan diberikan logika cepat untuk mendapatkan jawaban maksimum satu menit. Dari trial class, ini akan diperoleh dua keuntungan. Keuntungan pertama, siswa dapat ilmu bagaimana cara cepat jawab soal dengan logika praktis. Keuntungan kedua, bertapa dapat data awal tentang siswa. Bagaimana interaksi siswa ketika belajar? Apakah termasuk siswa yang cepat menangkap materi? Apakah termasuk siswa yang sedang atau bahkan lambat? Nanti kita sesuaikan dengan jurusan yang diinginkan. Jadi, buat orang tua siswa yang ingin banget anaknya lulus UI, harus tahu nih, jalan pintasnya. Jangan sampai udah ikutan bimbel sana-sini ternyata gak efektif. Siswa udah ngerjain soal hingga ribuan, tapi ternyata soal ujiannya beda dengan yang dipelajari. Habis pikiran, habis materi, habis waktu, tetap aja hasilnya gak maksimal. Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Ayo, daftar seminar jalan pintas lulus UI di Bertapa. Lulus UI 2023 pasti bisa. Bertapa, cara patent, lulus PTN. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.